Rendang Dan kalau mendengar kata rendang, jadi langsung teringat rumah makan padang Dan tiba-tiba kamu jadi pengen langsung menuju ke sana Tapi sebelum itu, mari simak dulu video ini Ada banyak sekali masakan lezat di Indonesia Dan tiap daerah punya menu khasnya tersendiri Tapi rendang cukup mencuri perhatian karena CNN menobatkan rendang Sebagai makanan terlezat di dunia pada tahun 2011 Dan berhasil bertahan di posisi teratas selama beberapa tahun Makanan yang berasal dari ranah Minang ini terbuat dari bahan utama Yaitu daging sapi, santan, cabai, dan bumbu rumpah lainnya Butuh waktu berjam-jam untuk memasak semua bahan tersebut Sampai menjadi hidangan rendang yang kelezatannya sudah terkenal Sampai ke berbagai negara di dunia Nama rendang atau dalam pelafalan masyarakat Minang disebut randang Berasal dari kata marandang Yang berarti proses memasak makanan dengan api kecil Dalam waktu lama hingga agak mengering Proses memasak seperti inilah yang membuat rendang menjadi tahan lama Ditambah lagi penggunaan bumbu-bumbu alami Yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri pentogen Di suhu ruangan, rendang kering bisa bertahan selama berminggu-minggu Kemunculan masakan rendang diduga salah satunya dilatar belakangi oleh masyarakat Minangkabau Yang suka merantau atau berlayar untuk berniaga Dan biasanya perjalanan ditempuh dalam waktu lama Jadi para perantau membutuhkan makanan yang bisa bertahan cukup lama Untuk jadi bekal selama perjalanan Budaya merantau ini secara tidak langsung telah menyebarkan masakan rendang Ke kawasan rantau berbudaya merlayu seperti Riau dan Jambi Bahkan pelayaran yang dilakukan masyarakat Minangkabau Sejak sekitar awal abad 16 ke Malaka untuk berdagang Telah menyebarkan rendang sampai ke daerah yang kini menjadi negara Malaysia tersebut Di daerah negeri 9 Malaysia, banyak dihuni perantau asal Minangkabau Mereka telah bermukim di sana turun-temurun hingga saat ini Selain itu, rendang juga ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya Rendang pun kemudian menjadi masakan umum di daerah yang dulunya merupakan kawasan rantau orang Minangkabau Tapi rendang di sana memiliki perbedaan dengan rendang di daerah asalnya Rendang di Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya cenderung lebih basah dibandingkan rendang di Sumatera Barat Indonesia Budaya merantau masyarakat Minangkabau ini terus berlanjut hingga masa sekarang Banyak di antara mereka yang kemudian menetap dan membuka restoran masakan kas Minang Inilah yang menjadi alasan menjamurnya restoran padang hampir di seluruh kota di Indonesia Salah satu hal unik yang ada di beberapa restoran padang adalah Pelayan yang menumpuk banyak piring sekaligus di tangannya untuk dibawa ke meja pelanggan Tanpa perlu memesan, semua menu akan dihidangkan di atas meja Tapi jangan khawatir kamu cukup membayar hidangan yang kamu makan saja Satu lagi hal yang unik adalah Porsi nasi padang yang dibungkus lebih banyak daripada makan di tempat Konon katanya, pada zaman penjajahan dulu Pelanggan rumah makan padang dari kalangan saudagar kaya dan orang Belanda Biasanya langsung makan di tempat Sementara masyarakat biasa lebih sering memesan dengan dibungkus untuk dibawa pulang Pemilik rumah makan padang menganggap Nasi bungkus yang dibawa pulang bukan untuk dimakan sendiri Tapi dimakan bersama keluarga Selain itu, nasi bungkus dengan porsi yang pas Terlihat lebih menarik dibanding nasi dalam jumlah sedikit Kebiasaan inilah yang terbawa hingga saat ini Hebatnya, rumah makan padang juga tersebar di kota-kota besar luar negeri Mulai dari Beijing, China, Melbourne, Australia, Danhak, Belanda, London, Inggris, hingga ke New York, Amerika Serikat Dalam perkembangannya, rendang tidak hanya dibuat dengan bahan dasar daging Juga ada rendang ayam, rendang bebek, rendang telur, rendang ikan, rendang gerang, rendang paru, hingga rendang hati Inovasi makanan dengan cita rasa rendang juga bervariasi Mulai dari mie instan, burger, pizza, sampai es krim rasa rendang Pada tahun 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari lima hidangan nasional Indonesia Rendang yang tahan lama juga telah dimanfaatkan sebagai bantuan makanan untuk korban bencana alam Seperti gempa bumi di Lombok tahun 2018, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi tahun 2018, tsunami Selat Sunda tahun 2018, dan banjir Bengkulu tahun 2019 Rendang menjadi salah satu dari sekian banyak warisan kuliner bangsa kita Tiap-tiap daerah di Indonesia punya masakan khasnya tersendiri dengan cerita hebat dibaliknya Dari sini, kita belajar bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasanya yang lezat Tapi ada nilai sejarah, budaya, hingga nilai sosial kemanusiaan Makan rendang kini tidak lagi sekedar soal kelezatannya saja Tapi menikmati cita rasa dengan rasa bangga Terima kasih telah menonton!